Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Allahumma salli ala sayyidina muhammad Wa ala ala sayyidina muhammad Rabbana zidna ilma warzuqna fahma Rabbish rahli sadari wayasirli amri Wahlul uku datam milisani yafqahu qawli Amma ba'du Selamat datang kembali di channel Menebar Hikmah Meraih Berkah Para sahabat termasuk amalan yang memudahkan Datangnya rezeki adalah memperbanyak Membaca istighfar Imam Suyuti dalam kitab Lubabul Hadith Menyebutkan sebuah riwayat bahwa Rasulullah pernah bersabda Memperbanyak istighfar akan menjadi amalan penarik rezeki Nah ada satu redaksi istighfar yang diajarkan Rasulullah Yang siapa saja suka membacanya Melazimkannya setiap hari Banyak membacanya setiap hari Maka akan dimudahkan baginya Urusan rezekinya Insya Allah kita akan mengungkap Kembali salah satu redaksi istighfar Pembuka pintu rezeki yang diajarkan Rasulullah ini Siapa yang ingin mengetahuinya Pastikan menyimak video ini hingga menit terakhir Dan sebelum lebih lanjut Mari berdoa kepada Allah Mengharap rahmat dan kasih sayangnya Ya Allah ampuni kami semua Kedua orang tua kami Guru-guru kami Dan segenap kaum muslimin Ya Allah sihatkanlah jasmani rohani kami Berikan kami kecukupan rezeki Keselamatan dari segala penyakit Kemudahan dalam segala urusan Keselamatan dari siksa kubur Dan siksa neraka Amin Allahumma amin Para sahabat menebar hikmah Meraih berkah channel Saat kita telah selesai solat subuh Kita diajarkan memperbanyak Membaca istighfar Setidaknya ada dua redaksi istighfar Yang diajarkan kita amalkan Sehabis solat subuh Pertama istighfar Barang siapa yang suka membaca istighfar Barang siapa yang suka membaca istighfar Sebanyak tiga kali setelah solat subuh Dan solat asar Astaghfirullah Pada redaksi istighfar Pada redaksi istighfar ini Sehingga sehabis solat subuh Kita baca istighfar Dengan redaksi Astaghfirullah Allah al-azim Alladhi la ilaha illa huwal Hayyul qayyumu Wa atubu ilaih Nah yang kedua Istighfar pendobrak pintu rezeki Selain membaca istighfar Penghapus dosa Yang redaksinya telah kita sebutkan tadi Sehabis solat subuh Juga dianjurkan membaca Istighfar pendobrak pintu rezeki Hal ini dijelaskan dalam hadis Yang dinukil Syekh Muhammad Nawawi al-Jawi Dalam kitab Tangkihul Qaul Beliau menjelaskan Bahwa diriwayatkan dari Sayyidina Anas bin Malik Beliau mengatakan Pernah mendengar Rasulullah bersabda Sebagai berikut Iza sulaitumus subuh Fa'akhfiru minal istighfar Banyak-banyaklah kalian Membaca istighfar Ketika kalian Telah selesai Solat subuh Fa'kulna ya Rasulullah Alimna syai'an Nastawfirullahubih Maka kami para sahabat Berkata Ya Rasulullah Ajarkanlah kepada kami Sesuatu Untuk kami amalkan Memohon ampunan Kepada Allah Dengan membacanya Fa'kulakulu Maka Rasulullah Kemudian bersabda Bacalah kalimat ini Allahumma inna Maka Allah Maka Allah akan Membukakan Pintu rezeki Untuknya Dan Allah Akan menutup Mengunci Pintu kefakiran Darinya Jadi setelah Solat subuh Kita banyak-banyak Membaca Istighfar ini Allahumma inna Nastawfiruka Wa natubu ilaika Min kulli dhambin Alimnahu Aulam na'alamhu Fi laylin Aul nahar Allahumma inna Nastawfiruka Wa natubu ilaika Min kulli dhambin Alimnahu Aulam na'alamhu Fi laylin Aul nahar Allahumma inna Nastawfiruka Wa natubu ilaika Min kulli dhambin Alimnahu Aulam na'alamhu Fi laylin Aul nahar Ada pun artinya Ya Allah kami mohon Ampun kepadamu Dan bertawabat Kepadamu Dari semua dosa Baik yang kami ketahui Atau tidak kami ketahui Baik di waktu malam Maupun di waktu siang Demikianlah dua Bacaan istighfar Yang diajurkan dibaca Sehabis sholat subuh Mudah-mudahan Dengan mengamalkannya Setiap hari Allah Ampunkan dosa-dosa kita Dan membukakan Pintu rezeki Yang luas bagi kita Serta menutup Semua pintu kemiskinan Dari diri kita Semoga kita dapat Mengamalkannya Amin Allahumma amin Demikian para sahabat Insyaallah barokah Insyaallah bermanfaat Dunia akhirat Kurang lebihnya Mohon maaf Sampai jumpa Di video berikutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton